PSEM Yogyakarta resmi merekrut pemain anyar asal Bali, Kadek Dimas Satria Adiputra. Kadek Dimas resmi diperkenalkan kepada publik Yogyakarta, jelang laga Dermi Mataram di Liga 2 Selasa 12 Oktober 2021. Pemain yang berposisi sebagai striker ini didatangkan dari klub asalnya, Bali United, dengan status pinjaman. Sebelumnya, Dimas merupakan pemain yang baru saja dipromosikan ke tim utama Bali United, karena penampilan impresifnya dari tim Bali United U18 yang bermain di ajang elite pro akademi. Pada kompetisi kelompok umur itu, Dimas berhasil menorehkan prestasi sebagai top score tahun 2019. Pada tahun itu pula, sebetulnya Dimas sempat dipanggil mengikuti pengusahaan latihan timnas Indonesia, arahan Si Tiong, untuk diproyeksikan bermain di ajang Piala Dunia U20 tahun 2021. Namun, karena pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, harapan Dimas untuk bermain di ajang tersebut harus fokus, karena Piala Dunia U20 diundur hingga tahun 2023. Pemain kelahiran 24 September 2001 ini pun tak lagi bisa bermain di Piala Dunia U20, karena usianya sudah tak lagi masuk ke dalam persyaratan. Selanjutnya, Dimas mengaku bangga dapat bergabung ke tim yang diarsiteki oleh pelatih Seto Nurdiantoro ini. Ia berujar siap memberikan 100% kemampuannya, supaya mendapat menit bermain kalah membela tim kebanggaan kota Yogyakarta ini. Kedatangan Dimas ke PSIM tentu diharapkan dapat membawa kesemangat baru untuk membuat lini serang menjadi lebih garang. Pasalnya, catatan gol PSIM pada dua laga awal Liga 2 2021-2022 ini masih sangat minim. Hendika Arga dan kawan-kawan baru mengemas satu gol, itu pun diciptakan oleh backkiri Aditya Putra melalui titik putih. Sementara, saat permainan berlangsung, PSN kerap kesulitan dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang datang untuk dikonversi menjadi gol. Kini, Dimas akan bahu-membahu dengan striker lainnya, semisal Firman Septian, Imam Wittoyo, Nanda Nuradi, dan Sugeng Effendi.